Waktu aplikasi yang tepat untuk mencegah suntep maupun beluk Sebelum menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Selamat menonton Selain pemilihan pesticida Hal yang terpenting adalah waktu aplikasi yang tepat Lantas, kapan waktu aplikasi yang tepat? Jadi, yang pertama, aplikasikan insecticide ini 3 hari sebelum pindah tanam Untuk memastikan bibit yang kita tanam bersih dari larva penggerek batang Karena terkadang penggerek batang meletakkan telur di basa pemibitan Pastinya kita bisa yakin dong, kalau kita sebelum melakukan pindah tanam kita sudah semprotkan Lalu selanjutnya, aplikasi insecticide di 2 dan 4 minggu setelah pindah tanam Untuk mencegah munculnya suntep Tetapi, perlu kita ingat ya rekan-rekan semuanya Jika tingkat serangannya sangat tinggi Maka penyelurutan bisa kita lakukan lebih sering dengan cara batu yang lebih pendek Kemudian untuk penjagaan geluk, aplikasikan di sekitar usia 45 dan 60 hari setelah tanam Kenapa kok 45 dan 60 hari setelah tanam? Jadi, jawabannya adalah karena di usia 45 hari Rata-rata tanaman sudah mengalami fase bunting Sehingga malai yang akan keluar itu perlu kita lindungi, kita jaga Agar tidak muncul beluk ketika berdunga Lalu di sekitar 60 hari Karena terkadang ada malai yang masih belum keluar di usia ini Sedangkan perlindungan insecticide sudah akan habis Karena umumnya, masa perlindungan insecticide hanya sekitar 2 minggu Oleh karena itu, kita perlu aplikasi lagi untuk melindungi malai yang masih belum keluar Dan untuk memastikan bahwa sampai usia 75 hari setelah tanam, malai tetap aman dari serangan pengerek batang Di atas 70 hari, umumnya sudah tidak ada lagi serangan pengerek batang padi Karena batang padinya sudah keras Sehingga sulit dimakan oleh pengerek batang Jadi, itu penjelasan dari saya mengenai hamak pengerek batang Yang terpenting, jangan lupa untuk selalu melakukan pengawasan dan pengecekan selama proses budidaya Supaya tidak menyebabkan serangan yang parah Segera melakukan penyemprotan Jika sudah melihat adanya Nengat Yang berdebangan di lahan padi sawah kita Mungkin itu ya Apabila ada pertanyaan Atau kritik Silahkan bisa komentar di kolom komentar yang sudah disediakan Terima kasih telah menonton